Intro Halo semua, nama saya Fairly Julian, Sekretaris 1 di Kedutuan Besar Australia di Jakarta. Saya senang bisa hadir dalam acara ini, walau secara daring. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari proyek Ibutri Wismirasi yang mendapatkan hibah di bawah program Alumni Grant Scream atau AGS yang didanai oleh pemerintah Australia. Ibutri sebagai alumni Australia adalah contoh nyata dari hubungan kerjasama antara Australia dan Indonesia. Di bawah program Australia Awards, Ibutri berhasil mendapatkan gelar doktor PhD untuk studi international business di Monash University, Australia. Ibutri kemudian berhasil menerima dana AGS untuk proyek beliau berjudul Strengthening Women and Youth Fisherfold Livelihoods During COVID-19 Pandemic. Kami melihat Ibutri membawa ilmu yang didapatkannya dari Australia untuk kemudian dibagikan kepada peserta pelatihan ini. Beliau memperkenalkan kepada nelayan muda tentang konsep wira usaha, strategi pemasaran digital dan usaha kecil menenggah, UKM. Ibutri juga mendukung peningkatan kapasitas perempuan di Kabupaten Cirebon untuk mengelola kepenting segar menjadi produk yang siap dipak oleh pabrik atau dijadikan bahan dasar untuk produk-produk makanan lainnya. Saya berharap para peserta hari ini, baik dari angkota sekretar nelayan Indonesia di Kabupaten Cirebon atau petani rumput laut di Sulawesi Selatan, dapat memaksimalkan ketempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola produksi hasil laut serta memasarkan produk mereka secara online. Kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap industri perikanan, khususnya pasca pandemi di Indonesia. Sejak 2014, Australia telah mendukung 257 proyek alumni di seluruh Indonesia. Ada 27 proyek alumni yang dilaksanakan di Jawa Barat, termasuk salah satunya proyek Ibutri di Cirebon. Selama beberapa deket, kemitraan antar pemerintah Australia dan Indonesia, serta hubungan orang ke orang antara kedua negara, telah terjalin baik dan kuat dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, budaya, dan pendidikan. Saya juga sangat menghargai dukungan dari tiga kementerian dan pemerintah daerah dalam membantu kesuksesan proyek AGS ini. Kemikraan KKP, Kemendikbud, RT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dinas, kooperasi, dan UKN setempat. Kerjasama ini tentu untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini minim kendala. Sekali lagi, selamat kepada Ibutri. Saya harap proyek Ibutri dapat berjalan baik dan Ibu tetap berhubung dengan Australia Awards di Indonesia. Kami akan menunggu cerita sukses selanjutnya dari Ibu. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat datang, selamat bergabung seluruh peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh alumni Australia bekerjasama dengan kelas bersama yang didanai oleh pemerintah Australia melalui Australia Grand Scheme. Baiklah, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Maharto Magister Sains yang menipatkan kepala bidang usaha menengah dari dinas MKM di Kepala Cirebon. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami. Bapak, silakan kalau ingin menayangkan program-program yang memang telah dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Silakan, Bapak. Program yang telah dilaksanakan di Pemudah Kabupaten Cirebon, pertama pada program pendayaannya itu kami melakukan pendataan, kemudian juga pendataan terpadu dilakukan untuk memetakan ataupun mengkelaskan, kemudian bisa di klaster-klaster para pengusaha mikro yang ada di Kepala Cirebon juga. Kami dalam waktu dekat, bulan depan, bulan depan ini, akan melakukan launching ataupun pembukaan pertama tentang marketplace Kabupaten Cirebon. Namanya marketplace galeri harupan. Marketplace Galeri Cirebon ini yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah ataupun tempat pemasaran para polosi mikro di Kabupaten Cirebon. Kenapa? Karena kalau menggunakan barangkali marketplace-markerplace yang lainnya kan ada biaya mungkin. Mungkinan, walaupun nanti dengan menggunakan marketplace di Kabupaten Cirebon ini tidak menggunakan biaya, sifatnya free, tidak ada biaya pun, sedikit pun. Makanya nanti kami akan pencar untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak klaster-klaster yang ada di Kabupaten Cirebon maupun para pelaku usaha dan juga para perusahaan dan setelah yang lainnya. Supaya marketplace di Kabupaten Cirebon yang terambil ini galeri carupan supaya bisa untuk menyamakan marketplace-marketers yang sudah ada kemudian juga bisa membawa para polosi mikro ini menjadi neklas kemudian untuk dapat meningkatkan omsetnya. Kemudian juga melalui kemitraan. Kemudian juga kami melakukan bermitra dengan toko oleh-oleh perusahaan kemudian dengan toko-toko modern, kemudian juga dengan BUMN. BUMN juga kami koordinasi tentang pendampingan maupun tentang pemasaran ataupun kenang bajar dan sebagainya itu kemitraan. Kemudian juga ada kemitraan permodalan kami menyinyum untuk melakukan kemitraan dengan himbara biaya himpunan bank negara itu dalam BRI, kemudian BGP dan lain sebagainya. Juga kami melakukan kemitraan untuk melakukan keakses permodalan. Juga dengan indesumen, indesumen itu ada beberapa desa binaan indesumen itu menyangkut pendampingan, pemodalan, pemasaran, dan lain sebagainya itu juga dengan jasa marga. Kemudian juga pendampingan yang dari BNM juga dilakukan. Kemudian dari pendampingan dari LPMU, Pemodalan Masyarakat, Universitas Kuadaya Kulunjati juga. Kemudian juga kemarin dari Universitas Bukamadia Cirebon juga melakukan penampingan terhadap para pelaku usaha. Kemudian juga selanjutnya, fasilitasi perizinan-perizinan, karena ini untuk PIRT, layak sehat, NIP halal, kemudian legalitas usaha, kemudian juga dilakukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Ini yaitu tentang pembentukan kooperasi jaruban sejahtera, kemudian kooperasi dan lain sebagainya. Kemudian juga kondisi dengan para pelaku kepentingan di dalam ini, yaitu pertama dengan belajar sama dengan akademisi, kemudian pelaku usaha, kemudian dengan perakadara terkait di dalam ini, mungkin dari kejamatan dan dinas-dinas terkait lainnya. Kenapa? Karena pelaku usaha mikro ini tersebar di berbagai dinas. Ada yang di KWT, pertanian, kemudian ada yang di perikanan, perikanan yang dari ini, ada pindahannya dengan dinas perhutanan perikanan, kemudian juga ada dengan wira usaha muda, dengan disipu parpora, kemudian ada juga dengan para pelaku usaha, khusus perempuan, itu dengan pemberdayaan perempuan dan KB, kemudian juga ada dengan dinas perizinan, yang menyebut juga mereka mengetahui punya pembinaan masing-masing negara dengan PI, juga juga melakukan pembinaan, karena yang namanya usaha mikro ini bukan saja milik dinas kooperasi, ya, bukan, karena di KWT banyak yang membinat. Selanjutnya, dalam program pengembangan ini ada magang, kemudian juga ada bajar pameran, display produk, nah kami juga di samping mempunyai marketplace untuk mudah-mudahan, insya Allah, bulan Desember sudah on, sudah launching, sudah selesai, kemudian juga kami juga mempunyai bajar, untuk bajar, kemudian juga untuk sarana promosi, dan bajar itu kami mempunyai galeri, display yang letak di jalan negara, jalan negara antara Cerbon Bandung, itu kami punya galeri yang intinya di sana, display barang, untuk kurasi produk, dan juga untuk sebagai tempat konsultasi bisnis bagi para peluang usaha mikro, semacam klinik, ada klinik konsultasi bisnis di sana, kegiatannya. itu kami mempunyai repisan untuk konsultasi bisnis di Kabupaten Cerbon, supaya para peluang usaha mikro ini, mau menanyakan tentang halal, mau menanyakan tentang merek, kemudian tentang kemasan, kami sudah menyiapkan peluang usaha, tapi untuk sementara ini, kegiatannya belum disupport, atau belum maksimal, belum maksimal, kenapa? karena baru ada beberapa orang yang dengan sukarela melakukan pendampingan di galeri tersebut. Jadi, untuk tahun 2022, kami support untuk kegiatan pendampingan dalam galeri ini, kami support untuk 43 pendamping, 43 pendamping nanti, 43 pendamping ini, yang pendamping koordinator itu ada tiga, nanti sebagai sentral yang ada di Kabupaten Cerbon, kemudian yang 40-nya itu menyebar di 40 kesamatan. Itu kami namakan ada pusat layanan pengembangan usaha PLPU, atau dengan bahasa lain itu BDS Business Development Center Service, itu untuk pendampingan dan ada di galeri, kemudian ada pemagangan dan sebagainya. Kemudian juga implementasi yang dilakukan, pertama kami sudah melakukan, baik itu memperlakukan komosi di galeri, tadi saya sampaikan, baik online maupun offline, kemudian juga kami sudah melakukan, mengeluarkan himbohan bupati, untuk gerakan masyarakat peduli MKM Kabupaten Cerbon. Jadi untuk para pelaku usaha mikro ini, ataupun para SKPD, semua SKPD yang ada di Kabupaten Cerbon ini, sudah dilakukan himbohan, bahwa dalam hal ini, untuk melakukan pembelian produk-produk mikro, kemudian kalau ada rapat-rapat juga harus menggunakan produk usaha mikro, kemudian juga ada gerakan masyarakat peduli, untuk berbagai kesempatan, misalnya ada di bikin desa panduk, banner dan sebagainya. Juga mempromosikan, setelah membeli, nanti dipromosikan, diposting ke media, Instagram, media sosial, dan lain-lain sebagainya, diposting seperti Endos. Juga pemidraan dengan perbankan, kemudian juga pelatihan perusahaan, yang juga saya sampaikan nih, awal ada shelter, shelter UKMKM, di Komunik Jerman shelter itu, kebanyakan kami lakukan di alun-alun, alun-alun itu ada shelter, kami alun, kemudian juga, kami juga ada shelter-shelter yang kerjasama, di toko oleh-oleh, kemudian di rumah-rumah makan, kami sudah melakukan untuk sana. Kemudian juga kami juga juga koordinasi dengan para pelaku usaha yang di pinggir jalan, kalau malam ini mohon, tempatnya digunakan untuk para pelaku usaha mikro, itu tidak bukan, di halamannya itu itu. Halamannya kan halaman parkir, atau halaman untuk kendaraan, nah itu kalau malam itu nanti kami sudah kami minta kepada beberapa pelaku usaha, untuk malamnya bisa digunakan kelihatan para pelaku usaha mikro, misalnya dagang apa, yang kemudian juga, kemudian juga dalam rangka untuk melakukan kegiatan para pelaku usaha mikro ini, hambatan yang utama, pertama juga dari komentar, kemudian ada yang hambatan yang lebih penting, yaitu tentang korporasi, korporasi itu, apa, kumpulan ataupun persatuan para pelaku usaha itu harus kuat. Kenapa? Karena ada beberapa contohnya, di batik, maupun yang terasa, yang terasa di batik, maupun di hasil laut, itu sangat terasa sekali. Kenapa? Karena di situ korporasinya masih lemah. Misalnya untuk batik, itu membeli bahan, kan harus sedikit, nah kemudian kalau dibelinya itu banyak, itu kan harganya lebih murah bahannya, apapun lebih murah juga, terlaku untuk para pelaku usaha mikro juga. Korporasi dalam ini, ada korporasi, kemudian ada penduknya BUMDES, kemudian ada penduknya, kemudian ada unit pengelola keuangan, UPK, kemudian ada korporasi, masing forum UKM, itu, kenapa? Karena kalau tidak ada korporasi, nanti terlindas oleh perusahaan yang sama, perusahaan yang sejenis. ini kami menawarkan korporasi ya, kalau korporasi ini, kami untuk mengkorporasikannya, kami himbaw untuk bisa korporasi dan apa, karena tanpa korporasi dan tanpa korporasi, para pelaku usaha ini akan selalu telah oleh para pelaku usaha besar. dengan bergabungnya para pelaku usaha kecil, pelaku usaha mikro ini, ya mudah-mudahan para pelaku usaha bisa mengimbangi, mengalahkan mungkin, bergantung situasi biasa, tapi kalau minimalnya bisa mengimbangi para pelaku usaha untuk bisa kuat dan mandiri dan berdaya saik. ini korporasi ya. Nah, juga nih, yang selanjutnya, akan kami sampaikan bahwa dalam korporasi ini supaya ada ada kegotong royongan, kemenang jawab, keadilan, ada demokrasi, kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Nah, ini korporasi punah juga ini untuk yang tadi disampaikan bahwa dalam kegiatan ini yang kami dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk masyarakat segera, yaitu melalui pemberdayaan, kooperasi dan pemberdayaan pelapa usaha mikro. Nah, punah juga nih, ini yang tadi disampaikan ya, Bu Tri, bahwa untuk hasil, khususnya hasil nelayan, jalan ini ada ada yang dibeli oleh sodagar, ini yang sudah milihnya. Nah, terus ke pasar, ke pasar, hasil olahan, kemudian juga ke konsumen. Nah, ini kalau ke kalau ke para sodagar atau pengusaha yang besar, ini keuntungan ataupun apanya itu tidak akan tidak akan mensejahterakan anggota atau tidak akan mensejahterakan masyarakat. kalau hasilnya itu dijual ke bukan ke korporasi. Ini yang sementara dilakukan di pada umumnya di para pelaku usaha nelayan. ini, Bapak sekalian untuk kegiatan nelayan, ini kegiatan nelayan di kita, ini ada di Kebang, ini ada di Bonded, ya, Bonded ini dari mulai antrian atau partiran di perahu-perahu kecil kita, kemudian cari ke kemana, ke pinggiran laut, kemudian di langkut, kemudian juga dijual di pasar. Ini produk-produk UMKM contohnya dari perikanan ini ada, yang dari Siwang, Siwang Rebuan dari Petakan, ada Mahipen dari Gunung Jati, Siwang, kemudian juga ada olahan racungan, sebagainya, ini ada kemudian ada tiwang dan bawang ini ada juga di samping ada olahan ikan juga selain duit termasuk garam, garam ini kadang-kadang harganya kalau sedang panen harganya pasti itu turun, kenapa turun ya karena mungkin harga bisa saja dipermainkan oleh para pelaku usaha besar yang menurunkan harga, olehkan itu supaya tidak turunkan harga makanya kita harus ada korporasi yang membelinya jadi yang membelinya itu korporasi atau korporasi dengan harga yang tidak semenemanan mungkin yang bisa ditampaikan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak atas pemaparannya terima kasih banyak atas penjelasannya tadi jadi kita semua sudah mendengar bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh dinas kooperasi dan UKM di Kabupaten Cirebon nah mungkin teman-teman disini tertarik Pak bagaimana caranya bisa memanfaatkan katakan misalnya tentang apa fasilitas pendampingan gitu Pak mungkin yang yang memang disediakan oleh dinas gitu nah bagaimana mereka bisa bisa mendapatkan atau bisa memanfaatkan ya apa tadi fasilitas pendampingan misalnya Pak gimana Pak apakah mereka harus membentuk kelompok dulu atau secara individu bisa kan mereka memanfaatkannya baik terima kasih Pak silakan ya terima kasih Bu Ketri jadi untuk pendampingan yang kami lakukan nanti untuk di tahun 2022 ya insya Allah mudah-mudahan itu laksana ya mudah-mudahan laksana karena lalu belum ya hanya sudah persidupan yang gak selesai pendidikan udah oke pendidikan di Dewan sudah masuk dan juga tinggal nanti tetap baluk untuk tahun 2022 dan pendampingan ini walaupun kami ada apapun tidak ada anggaran juga kami melakukan pendampingan yang untuk sementara ini kami lakukan di galeri galeri UMKM itu ada di daerah tengah tanung dalam negara antara Ciri Gunan Bandung tengah yang pasti tepatnya itu samping Kumpal Haji Apun sampingnya itu itu nanti sebagai pusat sementara yang dilakukan sebelum adanya pendamping yang 40 itu silakan para pelaku usaha mikro untuk melakukan konsultasi koordinasi dan sebagainya di situ kemarin itu dijadwalkan hari rempuk dan sebetul kemarin dijadwalkannya kalau pun misalnya tidak ada hal yang ada berhalangan itu hari rempuk dan sebetulnya juga untuk kegiatan yang 2022 ini penamping yang ada di kecamatan sejumlah 40 nanti nanti para pelaku samping ini nanti bisa berhubungan dengan para penamping masing-masing yang nantinya itu akan dipekali tentang fasilisasi perizinan fasilisasi permodalan fasilisasi pemasan fasilisasi pemasaran itu akan kami dipekali semuanya yang dibutuhkan oleh para pelaku muda mikro nanti silakan untuk bisa mendapatkan penamping nanti barangkali penamping kalau belum kenal sosialisasi barangkali banyak kalau usah mikro karena nanti kami memperkirakan biaya dari kebutuhan ribu ini ada 250 ribu kalau usah mikro nantinya untuk 2022 hasil pendataan nanti kearsana mungkin banyak sekali nanti kalau sampai ini bisa kita menanyakan saja ke kejamatan nanti siapa penampingnya kalau tidak bisa datang ke galeri siapa penampingnya di galeri Wokamino ada bisa dilayani siapa nama penampingnya bisa di datang di kami di kantor dinas kooperasi UKM menanyakan siapa penampingnya kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh para penamping itu pada intinya nanti para penamping ini semuanya dibina tapi dengan keterpanasan waktu mungkin tahap misalnya bulan ini berapa 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 bulan lagi nanti kan setahun jadi nanti apakah giliran nanti berdesah digilir atau sedesa dua bulan ada satu desa satu bulan nanti tergantung nanti nanti kelihatannya ada satu bulan kelihatannya bergilir atau nanti bergabung tergantung teknis dari dari peraku apapun teknis dari penamping untuk melakukan pembinaan itu penampingannya jantaran kesalahan pada penamping 40 kejamanan jadi yang dikatakan tadi fasilitas pendampingan berarti belum ada ya Pak sebenarnya untuk sekarang lakukan di galeri Bu pendampingannya itu pelaku usaha mikronya datang menanyakan ke galeri menanyakan apa saja silahkan tapi kalau untuk berudah dua nanti pendampingnya yang ke lapangan untuk berdua untuk sekarang berge mikronya bangga jadi berarti untuk saat ini mereka harus datang ke galeri dulu ya iya ke galeri oh baik nah untuk para pengusaha yang misalnya baru-baru mulai belajar Pak baru akan mulai apakah mereka bisa Pak boleh maksudnya ikut datang atau yang syarat mereka yang bisa mendapatkan apa namanya fasilitas mendampingan itu kira-kira UMKM yang seperti apa Pak usaha mikro terutama usaha mikro yang seperti apa kami untuk melakukan pendampingan bukan semua pelaku sahabat mikro semua kami mendampingi pendampingannya ada ada yang misalnya tentang kemasannya kemudian ada tentang permoralannya kemudian ada yang tentang pemasarannya nanti tergantung dari pendampingan tidak kelompok nanti dari person kami arahkan person karena setiap kebutuhan masing-masing berbeda jadi berarti untuk usaha mikro yang masih baru sekalipun baru mereka akan mulai itu bisa mendapatkan pendampingan ya Pak bisa yang penting usaha saja oke artinya mereka baru mau mulai belum punya izin belum punya baru mulai katakan mungkin mendesain produk ya untuk mendapatkan idenya yang lebih baik itu akan memasarkan dan seterusnya itu mereka sudah bisa memperoleh pendampingan ya Pak iya bisa oke berarti mereka tidak perlu tergabung di dalam kooperasi gitu Pak kalau yang namanya antara kooperasi dengan perusaha mikro ini dua sisi mata uang yang berbeda tetapi satu-satu satu uang jadi untuk meningkatkan daya saing perusaha mikro harus ada korporasi untuk meningkatkan daya saing untuk penampingan itu tidak tidak ada baidannya dengan korporasi tidak untuk penampingan untuk menguatkan daya saing yang tadi saya sampaikan contohnya di para progresa patik kemudian nelayan itu kan banyak beberapa nelayan yang jualnya itu bukan ke korporasi tapi ke orang-orang yang mungkin harganya lebih lebih murah kalau dibandingkan juangan para nelayan itu laut itu itu oke baik pak mungkin kalau memang slide-nya sudah ini bisa ditutup mungkin pak oke ada pertanyaan yang lain misalnya tadi kan juga di beritahu bahwa selain pendampingan pendampingan ini kan misalnya kalau mereka ingin mendapatkan katakan mungkin pendanaan apakah juga ada pendampingan misalnya mereka ingin bikin proposal gitu sampai mereka mendapatkan pendanaan itu kira-kira gimana pak ya itu pendampingan nanti di samping fasilitasi permodalan fasilitasi dan lain semuanya itu semuanya semua ada di pendampingan semuanya oke baik jadi sampai untuk kalau mereka ingin mendapatkan pendanaan juga bisa dibantu ya pak ya sampai sampai mereka untuk mendapatkan permodalan katakan tadi kan dikatakan bahwa ada timbara yang membantu untuk permodalan nah biasanya mereka karena dari kelompok yang sudah terbentuk pak kebetulan kami membuat satu kelompok berdiskusi di dalam kelompok whatsapp nah mereka sangat perhatian terhadap dana untuk usaha modal kerja mereka pengen banget gimana caranya untuk mendapatkan bantuan modal kerja tadi kan disebutkan bahwa ada perbankan yang memang juga melakukan kerjasama nah kira-kira kemungkinan untuk mendapatkan permodalan itu seperti apa pak untuk permodalan kelihatannya harus harus ditambahkan persepsi dulu di para pelagusan mikro banyak kalau pelaku saya ini permodalan itu apa nah kalau ini fasilitasi perbankan itu fasilitasi pinjaman biasanya kalau persepsi para pelagusan mikro biasanya beda jadi tinggal ini saja kalau sekarang ada kur ini kalau kur bisa fasilitasi ada beberapa kur ada yang kur ultra mikro kemudian ada yang kur yang biasa kur untuk yang saat ini yang berlaku itu kan 6% itu nah kemudian untuk di BPR juga sama nah paling itu yang penampingan dari para penamping itu paling untuk mengarahkan ke pemikinan bisnis plan kemudian semacam proposal ada semacam pengajuan kesan arahnya baik berarti kalau untuk masalah pendanaan itu langsung kepada perbankan gitu maksudnya perbankan perbankan oke nah mungkin ada hal lain yang menjadi perhatian para nelayan di sini kadang mereka diminta untuk apa biasanya kalau ingin pinjam uang gitu kan perlu ada satu jaminan hal yang seperti itu kira-kira ada bagaimana Pak caranya mungkin ada jalan keluar yang bisa membantu mereka kira-kira dalam bentuk apa Pak yang memang bisa dibantu untuk jaminan memang perbankan memang menginginkan begitu yang tidak ada jaminan kan ada di kelompok-kelompok Mekar Mekar kan ada hanya sesuatu kelompok perusaha mikro yang dibina oleh BNI ada penampingan BNI kemudian juga ada yang dari BJP dengan nama masyarakat ekonomi jasera Mekar nah itu masyarakat nah itu di dalamnya jaminannya itu tapi jaminannya tidak tidak begitu ini kenapa karena yang namanya perbankan nah itu bukan hanya jaminan yang menjadi kendala kami juga menjadi kendala perbankan ini jisi lain kalau misalnya ada ada jaminan nah itu para perusahaan para perusahaannya bagaimana juga kalau tidak ada jaminan nah ini dari uang setian juga nanti untuk pergulirannya itu lambat kalau tidak ada jaminan itu perbankan jadi makanya perbankan juga sudah berpengalaman sudah diajari oleh para pelanggan mikronya begitu karena kalau tanpa jaminan pada umumnya itu karena namanya uang pemerintah nanti itu bahasanya kesana nah kami sekarang kami usulkan ke BPR BPR yang ada ke BPR ini jaminannya di samping itu ada surat nikah kemudian ada ada ijasa ada usaha beragal lainnya nah itu kami usulkan ke sana nah tapi ini belum-belum ada belum ada tidak lanjut kami usulkan ke ke mana ke pemda untuk supaya jaminannya itu jangan jangan BKB jangan jangan tanah itu nah itu sebenarnya nah sementara yang pertama itu keduanya para pelakuza mikro ini buduhnya sedikit di bawah 5 juta nih nah sementara jaminannya itu terlebikat kalau terlebikat karena lah ratusan juta nih tidak seimbang itu makanya para pelakuza mikro ini enggan meminjam uang karena jaminannya tidak sebanding dengan yang dipinjam berangga itu kekurang juga nanti kalau misalnya sudah terrealisasi ini kendala kendala-kendala di masyarakat ada di para pelakuza mikro ini ada yang beberapa kali tidak angsurannya macet itu karena kenapa penurunan daya beli penurunan onsetnya nah itu karena perubahan kan gak begitu bahasanya sekian kali tidak tidak bisa dia sudah ada ada ciri ada kode itu itu barangkali untuk baik pada dasarnya masih sulit ya Pak ya kelihatannya untuk pendanaan artinya kita harus berhubungan dengan perbankan gitu dan mengikuti aturan-aturan yang ada di perbankan kelihatannya begitu ya Pak ya masih gampang tidak sulit tinggal masyarakat saja niatnya kalau misalnya Anda mau pinjam untuk usaha kelihatannya gampang kenapa karena kan nanti pasti ada ada angsuran angsurannya kan di bawah di bawah di bawah ini di bawah normal 6% malah di jasa mereka 3% tinggal mungkin bagaimana rincian aturannya itu yang dikajari dari pihak yang akan memberikan dana gitu kali Pak ya iya itu karena pelakunya umum pelakunya yang disamakan dengan kalau dari UMKM sendiri nggak ada ya Pak ya fasilitas untuk pendanaan sementara belum ada yang ada dari kementerian aja yang kemarin yang dua kali yang 2,4 dan 1,2 oh dari kementerian iya kemarin yang 3,6 baru itu aja baik tadi kan Bapak menyinggung mengenai marketplace Pak digital yang sudah digagas atau memang sudah ada sekarang Pak sudah jalan ya Pak kalau yang marketplace sudah masuk kemudian kalau yang marketplace tahun sekarang sudah tahun sekarang hanya saja belum di on belum di launching tahun sekarang tahun sekarang selesai baik berarti sudah ada ya sudah sudah mulai nah itu apa sudah ada juga maksudnya para UMKM UMKM yang mulai apa memanfaatkan galeri apa sih namanya marketplace digitalnya sudah sudah ada ya Pak yang memanfaatkan belum dibuka Bu ininya belum dibuka belum dibuka tapi sudah kami sudah solidisasi kepada beberapa ratus orang setiap teman sudah sudah sampaikan nanti semuanya bergabung ke marketplace kami karena bergabung ke marketplace yang lain ada ada ini Bu ada 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 fee-nya sekian persen-persennya kalau di kami kan tidak ada masuk kami di galeri itu di galeri UMKM yang untuk display itu tidak dibungut biaya galeri misalnya harga barang itu 15 ribu ya sudah 15 ribu saja kalau di dokul lain kan tidak kalau di dokul lain nanti di harga 15 pasti dihargakan 20 sampai 30 harganya kalau di situ tetap 15 karena kami tidak menambahkan harga itu cepatnya untuk display di galeri yang offline maksudnya apa ya offline offline maupun online oke yang online ini tapi masih belum atau sudah ada di galeri sudah ada kalau yang di galeri apa ya galeri di galeri itu online kerjasama dengan 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 ekspedisi Bu kalau yang di sini yang di galeri tapi misalnya ada orang pesan melalui display kami galeri kami nanti diantar langsung ke ekspedisi itu itu yang online ya Pak galeri online berarti offline kalau di sini tapi online itu melayani melayani kalau ada orang pesan nanti dikirimkan langsung jadi artinya di sini dinas bertindak sebagai perantara perantara oh jadi galeri pun belum ada untuk yang online sudah sudah online-nya itu hanya perantara untuk mengantarkan ke online saja misalnya mau menggunakan apa nih menggunakan salah satu salah satu marketplace yang nanti dikirim itu oke berarti di sini baik jadi kalau misalnya ada pelaku usaha mikro yang ingin memanfaatkan tadi galeri yang online ini berarti tinggal daftar saja gitu ke binas ke galeri ke galeri UMKM galeri UMKM nah nanti akan di display melalui marketplace gitu iya iya oke sementara yang kalau galerinya sendiri kita bisa lihat juga kan pak ya nanti tayangkan di gambarnya pada kali ini mungkin supaya lebih jelas saja kepada teman-teman pak jadi untuk misalnya nih ya diantara mereka sudah ada yang siap gitu bagaimana caranya mereka bisa put gitu di dalam galeri nah kemudian ya kalau emang bisa mereka manfaatkan jadi mereka tinggal kontak aja galeri iya dan dari situ nanti apa namanya akan disalurkan lagi ke marketplace gitu ya pak betul gak pak iya iya apa ada ini ya pak gambarnya mungkin bisa bisa ditayangkan ada gak pak gak ada ya pak oh ini galeri ini ya galeri galeri kita nih ya kalau kalian nih iya jadi kan ini offline ya pak ya iya offline ya offline offlinenya berarti yang ini offline offline kemudian kalau tadi yang bapak singgung sebagai galeri yang online tadi bagaimana memanfaatkannya tadi pak jadi kan yang online ada gak pak yang online untuk yang 2021 2022 nanti ada nah kalau yang disini nanti paling adanya itu yang senang melalui online nanti bisa dikirim melalui ekspedisi paling gitu hanya pakainya contoh misalnya kirim ke pengelola galeri kirimkan siwang 10 pes tadi dikirim itu aja paling jadi berarti disini nanti dinas menyediakan seperti administratornya gitu ya iya ada terus sementara yang berlaku sementara sekarang belum ada on marketplace itu yang kami lakukan tapi kami menggunakan biro pengiriman ekspedisi ekspedisi saja jadi barang-barang semua yang apa namanya terpampang gitu ya yang dipajang yang ada di galeri itu bisa dipesan tidak perlu orang datang ke galeri gitu kira-kira gitu kali ya pak ya misalnya awalnya datang ya awalnya datang pasti memilih pas itu yang ABCD nah nanti tinggal hubungi yang pengelola saja kirimkan ini 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 saja nanti oke tapi Dina sendiri belum ada ya website misalnya tentang galeri yang offline ini belum ada ya pak ya jadi di website belum ada 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 di adanya baru di di FB saja FB ada oh di FB ada oh oke jadi melalui Facebook berarti ya pak ya iya masuk ada ya oh oke nah itu mungkin perlu juga ya informasi nah teman-teman jadi kita bisa mempergunakan Facebook kalau kita nggak punya toko online sendiri gitu kan kita bisa memanfaatkan toko online dalam bentuk Facebook gitu yang menggunakan media Facebook dari Dinas Kooperasi dan UMKM gitu kan pak ya maksudnya gitu pak ya oke baik kalau begitu ini sangat menarik sekali pak dari UMKM ya tadi mengenai kooperasi sendiri pak itu berarti itu bidang yang bidang yang lain ya mestinya kalau pembentukan kooperasi ya pak ya tadi kan dikatakan kalau bisa berkumpul bersama yang sama bidangnya kemudian mereka jadi satu disini untuk kira-kira untuk pemesanan bahan baku atau apa maksudnya disitu biar lebih murah gitu ya pak nah apakah dari murah gitu bagaimana pak iya itu supaya lebih murah karena korporasi itu kami arahkan ke sana sekarang juga kami galeri tersebut sudah ada kooperasi jadi nanti oh jadi di galeri juga ada kooperasi berarti nanti lagi ini lagi ada ada disitu di dalamnya ada itu ada jadi kemarin kooperasi itu ngeleng ini ngeleng apa ngelis untuk kebutuhan minyak sekarang minyak kan lagi kurang ini kurang bagus di pasaran tuh jadi itu itu aja lebih murah baik berarti orang yang sorry pelaku UKM yang memang apa namanya berjualan di galeri mereka bisa jadi anggota atau mereka harus jadi anggota kooperasi di galeri ya menjadi anggota harus ya harus jadi anggota kooperasi mitra mitra sejahtera serubah mitra sejahtera disitu kalau mereka nggak mau jadi anggota kooperasi nggak bisa ya Pak kalau untuk untuk membeli bersama-sama itu kalau untuk membelinya ya bisa saja tapi membelinya di kooperasi nanti kan tiap tahunnya kan tidak mendapat pagi hasil nggak punya anggota itu aja perbedaannya siapa saja yang membeli di galeri bebas ngepapak oke jadi sebenarnya galeri ini juga merupakan satu bentuk kooperasi dong Pak ya iya oh baik baik wah menarik sekali ini Pak kelihatannya nah untuk teman-teman yang baru mulai melakukan apa namanya kegiatan kewirausahaan nah mungkin ada apa namanya informasi tertentu mungkin ya Pak ya kalau tiap program itu apakah ada seperti misalnya penjatualan atau apa gitu misalnya di bulan Januari atau Februari itu sedang ada kegiatan tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh para teman-teman nelayan kita gitu nanti mungkin di bulan Maret sampai apa ada program lain katakan misalnya nih akan ada pelatihan misalnya tentang kemasan atau ada pelatihan tentang lahan nah apakah itu ada satu jadwal tersendiri atau bagaimana Pak ini saja untuk pelatihan jadwal dan kami juga ada pelatihan tidak dari BPD 2 saja ada BPD 1 ada BPN itu ada nah ini yang kami kesulitan untuk melakukan rekrutmen peserta nah ini peserta kami kan peserta yang di galeri saja sudah ada 100 lebih yang di galeri yang barang di galeri 100 ada nah ini kalau misalnya untuk bisa bisa mengakses ataupun bisa melihat kami ada 3 grup PA ada 4 4 grup PA ada di grup galeri yang isinya ada 150 orang yang yang nota beri barangnya ada di galeri ini yang kemudian di anggota yang grup kooperasi itu ada galeri plus ya Bu 50 150 ribu plus ada di forum forum UNKM ada ada 450 yang satu grup itu ada dua grup nah misalnya untuk mengakses itu kalau kami mencari-cari siapa yang mau mau pelatihan nanti kami kesulitan makanya silakan saja bergabung di grup galeri kemudian menitipkan produknya di galeri dalam satu apa satu komunitas titip saja nanti bisa akses nanti karena kami untuk mengakses ke teman-teman perusaha mikro yang lain itu kesulitan itu pertama alamatnya dimana nomor-taponya apa nah itu itu paling kalau bisa baik jadi pada dasarnya dengan kita ikut aktif terlibat di dalam galeri contohnya gitu Pak ya di dalam kooperasi yang memang dimiliki oleh pemerintah disini dinas ya Pak ya maka para teman-teman pelaku usaha mikro itu akan bisa mendapatkan berbagai apa selain informasi tetapi juga fasilitas-fasilitas yang memang diberikan oleh pemerintah kira-kira gitu ya Pak ya baik-baik apakah itu berupa pelatihan dampingan karena mereka sudah tercatat gitu di dalam daftarnya dari dinas benar gak Pak ya Pak tidak tidak itu kami tidak membedakan tidak ada dikatomi antara yang di galeri yang di kooperasi atau yang di informasi mungkin lebih tahu yang ada di informasinya saja itu kalau siapapun yang mengakses misalnya tahu ada pelatihan yang ada kementerian siapapun yang tahu nanti kami akomodir tidak tidak melulu yang ada di galeri yang ada di grup enggak kami tidak ada dikatomi kesana yang penting siapapun masyarakat keubatan Cerbon pelakuusaha mikro yang ingin melakukan pelatihan silahkan saja asalkan mendaftar oh misalnya tahu ya ada nih ada program dari kementerian program untuk pelatihan kalau misalnya mereka mau mendaftar lagi itu masih memungkinkan jumlah kuotanya ya kami akomodir tidak tidak harus yang ada di galeri baik jadi terbuka untuk siapa saja akan tetapi dengan berada di galeri informasi itu akan jauh lebih cepat diperoleh dengan demikian hanya masalah informasi saja bukan masalah membedakan informasi saja lebih cepat tapi kan yang namanya dapat informasi itu juga enggak gampang kan Pak artinya akan jauh lebih cepat ya paling itu kami ada kesana tapi kami tidak menyampaikan bahwa yang ada di galeri saja pelatihan tidak semua warga usaha mikro Kabupaten Cirebon semuanya kedudukan sama untuk melakukan akses apapun di Kabupaten Cirebon sama kedudukannya tidak ada yang titip di galeri yang ada koperasi tidak 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 ada hanya saja kemungkinan kalau informasinya hanya dua orang yang mungkin yang tahunya lebih dulu biasanya tapi yang yang di luar misalnya ada akses tahu duluan ya silakan saja tidak ada masalah karena biasanya kalau yang pelatihan dari kementerian biasanya dadakan biah dadakan itu apa ya kadang-kadang ada yang mendaftar langsung kami bahwa minggu depan ada pelatihan kami belum tahu tapi mereka ada beberapa orang sudah tahu memang kami akumutir tidak apa-apa beberapa orang silakan baik terima kasih banyak Pak nah kira-kira pesan khusus untuk para pelaku usaha mikro terutama terutama bagi para pelaku pemuda nelayan di sini yang baru akan memulai Pak kira-kira pesan untuk mereka apa Pak agar supaya mereka terus mau berupaya silakan Pak pelaku usaha mikro di kawasan ini dimohon pertama untuk bisa meningkatkan kualitas produk yang kemudian juga dalam hal ini baik itu kemasan maupun mudul sebagainya itu meningkatkan produk juga agar supaya untuk meningkatkan pemasaran baik di offline dan online kami juga untuk pemasaran online maupun itu silakan yang penting ada online dan offline tidak harus online semua yang penting ada offline ada online itu seimbang dua-duanya harus dilakukan kemudian juga yang selanjutnya untuk jangan sampai berhenti berinovasi kenapa yang namanya produk itu setiap tahun setiap saat itu harus selalu berubah karena permintaan konsumen itu keinginan setiap detik pun itu sangat-sangat dan sangat berubah sekali kenapa karena pelaku usaha ini harus bisa membaca situasi ataupun membaca gejala-gejala yang ada di masyarakat maupun dengan kondisi alam kemudian kondisi perekonomian ini harus bisa ditangkap supaya untuk menikah dan menolong usaha yang terakhir juga dimohon untuk semuanya juga harus berkorporasi korporasi ini kami mencapai kan tidak tidak harus korporasi tidak harus yang penting korporasi saja dulu korporasi itu para korporasi ataupun forum-forum ataupun kelompok-kelompok itu memang harus ada kelompok karena untuk bisa menyaingi mengimbangi daya saing daripada pelaku yang lebih lebih mapan itu harus kita berkorporasi karena kalau satu-satu ini kita ada kadang-kadang ada bisa terpecah-pecah nanti bisa saling menurunkan harga contoh misalnya di nilai ini harga ikan itu tadinya 50 satu kilo bisa saja dijatuhkan menjadi 30 makanya harga harga yang ada di wilayah kami di peleret bu di peleret itu harganya jauh lebih murah dengan harga yang di daerah asal kenapa saya juga tidak tahu apa itu alasannya kenapa karena mungkin di daerah sini yang jauh dari laut mungkin membelinya banyak kayak kelihatannya tidak 1 kilo 2 kilo mungkin satu mobil membelinya makanya harganya di wilayah kecamatan peleret harga ikan itu lebih kurah dibanding dengan yang di sana itu nah itu saya amati ya kelihatannya karena korporasi membelinya banyak itu makanya kita harus berkorporasi untuk bisa meningkatkan para perusahaan mikro kemudian untuk bisa meningkatkan aset maupun dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk bisa menggunakan penampilan yang lebih tinggi semuanya baik terima kasih banyak atas informasinya penjelasan maupun pemikirannya dari Pak Maharto kami senang sekali bisa mendapatkan penjelasan panjang lebar dari Pak Maharto mudah-mudahan mudah-mudahan nanti kalau teman-teman masih butuh penjelasan yang lain Bapak masih bersedia kami kontak ya yang lain di-share aja nomor telepon saya barangkali ada yang perlu baik terima kasih banyak Pak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton